Halo Bapak Ibu Guru semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Mantapad 5. Tertanggal 15 April 2022, Kemeni Boristek melalui Direktural Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengeluarkan surat edaran yang berkaitan dengan perpanjangan waktu SSO. Hal ini disebabkan karena masih banyak guru yang belum melakukan integrasi antara akun belajar.id dengan akun Simplik AB-nya. Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa pemanfaatan akun belajar akan dioptimalkan menjadi layanan satu akun untuk semua dengan konsep Single Site On atau SSO pada Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau SIMPKB yang sebelumnya ditutup tanggal 12 Maret 2022 dan diperpanjang waktunya hingga tanggal 12 April 2022. Jadi untuk bapak ibu guru yang belum melakukan integrasi antara akun belajar.id-nya dengan akun SIMPKB-nya segera lakukan integrasinya atas waktu 12 April 2022. Perpanjangan ini diberikan guna lebih memberikan kesempatan kepada semua guru dan tenaga kepedidikan terutama di daerah yang terindikasi memiliki kesulitan jaringan internet dan yang belum memahami mekanisme aktifasi akun pembelajaran dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pemanfaatan akun belajar.id untuk mengakses berbagai layanan dari Kemenibur Distek. Demikian bapak ibu guru informasinya mengenai perpanjangan waktu untuk integrasi akun belajar.id dengan akun SIMPKB-nya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton!